Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Arisia Hari ini kita akan bermain game Sakura dan game Minecraft Hah? Apa yang terjadi? Mio, 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 suruh sekali ini permainan kita hari ini Kita sedang mengecat mobilnya ke Sakura jadi warna-warni Aku mau pilih yang warna kuning Hah? Cat yang warna biru sudah mau habis ini aku pakai Kalau si Mio seperti dia lagi pakai apa itu? Aku mau pakai yang warna hijau Hah? Ini ada warna hijau juga ya? Oh iya, Mio, kamu sedang pakai cat semprot ya? Iya, biar atapnya juga bisa warna hijau, nanti kan bagus Wah, itu juga ada cipratan Tapi sayangnya warna merah sudah mau habis Padahal aku juga masih mau pakai ini Eh, gimana kok mesti kita pakai warna oranye dan kuning saja? Oke, aku bakalan ganti dulu Nah, jadilah warna oranye Oke, sekarang kita bakalan cat bagian mana, Mio? Waduh, tapi lantainya jadi kena cat Gak apa, nanti kan juga bisa dibersihkan Jadi warna biru saja deh Hahaha, suruh sekali Wah, lagi ngapain nih, Uta Mio? Hah? Waduh, Kak Sakura Kak-kak kami bisa jelaskan Hah? Kenapa? Kalian mengecat mobil Kak Sakura? Hah? Kita harus kabur, Mio Mobil Kak Sakura? Harusnya warna pink Kenapa kalian malah ngecat? Kalau gitu cepat bersihkan Tapi Kak Sakura, kami kan hanya bermain Kalau gitu, kalian harus pergi dari rumah ini Sampai kalian bilang minta maaf Ayo cepat pergi Hah? Tidak, Kak Sakura Waduh, gimana ini, Mio? Kita sudah diusir Hah? Kita Mio ini bikin capek saja Aku padahal baru pulang Kalau gitu, aku mau istirahat dulu deh Ya, Mio Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita sudah diusir Kita nggak punya rumah lagi Hah? Ya nih, gala-gala kita kotorin mobil Kak Sakura Aku jadi merasa bersalah Tapi apa yang harus kita lakukan ya? Kita sudah kelanjur diusir, Mio Kita nggak punya rumah Kita harus cari rumah baru Dan juga semua mainan dan juga yang lain Aku nggak ada ambil Sudah deh, aku mulai HP saja Malah tahu kita bisa ketemu rumah buat kita tinggal Eh, Mio Coba lihat di sini Katanya ada sebuah kontes buat bocil Hah? Apa itu? Kontes untuk mencari pulau terbang Hadiahnya adalah rumah Minecraft Wah, pasti seru ini Gimana kalau bisa kita langsung pergi ke sana, Mio? Wah, lokasinya di mana? Eh, ada dekat apartemen sih Dekat belakang sekolahnya SMA Waduh, kalau gitu gimana kalau bisa kita langsung pergi saja, Mio? Aku sudah nggak sabaran ini Iya, kira-kira siapa ya? Nah, akhirnya kita sudah sampai Wah, di sini rupanya ramai sekali Iya ya, banyak juga nih bocilnya Hah, ini nih Adalah rumah minicrapnya Keren sekali kan? Pasti aku akan menang Iya, kami semua juga diusir sama kakak kami Halo semuanya Waduh, banyak sekali nih bocil yang datang ternyata Hah? Ternyata itu Kak Ken Butler ya? Selamat datang nih di acara kali ini Jadi tugas Ken adalah sebuah mencari sebuah pulau terbang Untuk mendapatkan rumah minicrap ini Coba lihat di sini juga ada tulisan ini Tulisannya juga peta loh Keren sekali kan? Wah, ada tulisan rumah, Steve Hah, dan juga di sini juga ada pagarnya Keren sekali kan? Hmm, tapi semua ada di rumah ini peta loh Dan juga pulau terbang yang kalian harus cari itu ada di dunia minicrap Ayo deh, kita lihat isi rumahnya Eh, Steve, kamu juga ada di sini ya? Iya, aku Steve Aku mau kasih rumah ini untuk ke pemenang lomba Hah, dan juga di rumah ini ternyata juga ada kompor Tapi Kak Ken Butler, rumahnya terlalu kecil Ah, nggak apa-apa Kalian bisa besarkan rumahnya menggunakan barang yang ada di dalam ces ini nih Coba lihat yang di atas 4 tidur itu loh Mungkin karena rumah ini hanya bisa untuk 2 orang Hah, atau mungkin 1 Ah, sudah deh Kalau gitu kita bakal langsung pergi ke tempat perlombaannya ya Oke, kalian sudah semangat? Ya nih, kami sudah siap Iya, kami semangat sekali Nah Wah, ini dia ternyata Di sini ada portal loh Kak Ken Butler Iya nih, dan juga ini 1 orang ada timnya loh 1 tim, 3 orang ya Hah, kalau gitu Anto, kamu mau tim sama siapa? Yuta, Mio, kalian tim sama Steve ya Hah, iya ya Tapi Steve, kenapa kamu bawa itu tuh? Itu ada pick external emas ya Iya nih, aku mau bantu kalian main Ayo Yuta dan Mio, kalian yang pertama loh Kalian harus segera masuk dalam portal Oke nih, kita bakal masuk 3 dan 1 Wah Wah, Mio Coba kita sudah sampai di dunia Minecraft yang kali ini Iya Tapi, kakak Yuta ada di mana? Hah, kali ini agak berbeda loh dengan dunia Minecraft yang kemarin Yuk Yuta, kita masuk ke dalam rumah Sudah malam loh Hah, benar tuh Mio Coba lihat mataharinya sudah terbenam Kita harus segera masuk ke dalam rumah Tapi, rumah kita di mana ya? Iya, kita harus mencari rumah pertama kita Hah, nggak ada rumah di sini Jangan-jangan kita bisa harus tidur di dekat rumpur ini ya Eh, tunggu dulu Itu sepertinya dekat sana ada sebuah tangga deh Apa jangan-jangan kita harus ke sana Mio? Iya, eh tapi kalau malam hari kan biasanya muncul zombie Makanya kita harus cepat ini Eh, tunggu dulu di sini juga ada XP Aku mau ambil dulu deh Nah, sudah tambah ini XP-nya Huh, Mio apakah ini benar-benar tangga ke rumah? Eh, di sebelah sini ada tangga dan banyak sekali bunga warna-warni Ah, ternyata di sini dia rumahnya Rumahnya terletak di dalam gunung loh Mio Wah, rumah yang ini keren juga Huh, ini dia rumahnya Kalau gitu kita tidur dulu deh Ada tiga tempat tidur buat kita bertiga Tapi pertama-tama aku makan dulu deh Mio Soalnya aku sudah lapar banget Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Nah, sudah kenyang Baru kita bakal tidur Oke, sudah pagi Sekarang ayo kita segera pergi keluar Eh, tapi Mio kita jangan keluar dulu deh Kita kan mau keliling-keliling di rumah baru kita ini Eh, tapi aku juga mau mandi Mio Soalnya kan kita belum mandi dari kemarin Eh, jadi bau Iya, tapi kita harus keluar dulu Nah, ini dia Coba lihat di sini juga ada tangga Bunga yang panjang banget Dan juga warna-warni loh Ada merah, orang kuning, hijau, biru, pink dan juga putih Eh, itu ada bendera apa ya, Kak? Hah? Bukannya ini adalah penjahat yang kemarin kita lawan? Iya, itu adalah P-Legend Hah, kalau gitu ayo deh kita bakal lihat-lihat dulu Ini ada ruangan apa ya? Oh, ini adalah ruangan penyimpanan Mio Banyak sekali barang-barang yang disimpan Bahkan juga ada TNT Iya, wah banyak sekali Kita bisa mengambil barang-barang yang dibutuhkan Juga ada beberapa Pig eggs Hah? Tapi bukannya TNT Itu adalah bom ya Mio? Oh, seram sekali Oke, ini ruangan berikutnya Hah, ternyata di sini ada pertanian Wih, ada ayam Dan juga di sebelah kiri sepertinya ada hewan-hewan lain Iya, ini adalah hewan ternak Hah? Ada sapi Dan juga ada domba, tapi kenapa domba-nya warna kuning? Waduh, aneh sekali ya hewan-hewan di sini Hmm, berikutnya juga ada pertanian Wah, ini dia baru pertanian Hah? Di sini juga ada labu ya? Wah, keren banget ini Hah, ini ada tangga apa lagi Mio? Wah, ternyata ini tangganya banyak sekali hewannya Ini apa ya? Mereka semua suka sekali berkumpul Hmm, lalu di sini juga ada Wah, ini ada permata warna hijau Ini pasti adalah emerald Mio Waduh, aku ingin ambil ini zamrunnya Tapi sayangnya kita nggak bisa ambil Iya, emeraldnya sangat alami Eh, di sini juga ada kucing ya? Nah, kalau kita aku bakalan bawa kucingnya jalan-jalan saja Halo, kucing Wah, lucu sekali kucingnya warna putih Ya ya, warna matanya juga berbeda Em, ini ada ruangan apa lagi nih? Kenapa ada terowongan jauh banget? Wah, ruangan apa ini? Ini sepertinya ada ruangan biar kita bisa melihat-lihat pemandangan di gunung ini Iya, agar kita bisa melihat juga apakah ada zombie atau tidak Wah, penting juga ya Kalau misalnya malam hari kan banyak sekali zombie dan juga monster Ini pasti bakal berguna Halo, kucing Hmm, kucing ini kita mau kasih nama apa, Mio? Hah, aku jadi penasaran Aku punya ide Kita kasih nama kucing Fluffy saja Seperti nama kucingnya Kak Sakura Hah, iya ya Tapi kan kucingnya Kak Sakura warna hitam Ah, sudah deh, tidak apa-apa Waduh, Mio Coba lihat kenapa di sini ada lubangnya dan juga keluar salju Wah, gawat ini kalau misalnya ada monster di dalam saljunya Iya, ayo kita keluar dulu dan keliling-keliling Enak sekali ya Di sini kita bisa bermain salju Hah, ternyata dari ruangan tadi langsung tembus ke gunung salju ini, Mio Wah, berarti rumah ini panjang banget Eh, tapi pertama-tama kita bakalan lari dulu deh Kita kan tujuan kita utamanya adalah cari pulau terbang Kalau misalnya kita nggak ketemu nanti yang lain keburu ketemu, Mio Kita harus cari pemberhentian berikutnya lagi Di situ, wah, di sebelah sini ada pohon sakura Hah, di mana Mio? Aku nggak lihat Ah, ternyata di sini dia Wah, pohonnya banyak sekali Seperti kota sakura ya Banyak pohon sakuranya Iya, rupanya di sini tumbuh sangat banyak Kalau gitu kita harus berkeliling dulu di sini Eh, ternyata di sini juga ada sarang lebah Tapi sarang lebahnya malah melayang Waduh, aneh sekali Hah, tidak apa-apa deh Soalnya kan sarang lebahnya jadi keren Sekarang jadi bisa melayang Iya, ayo segera kita pergi cari dulu beberapa barang-barang yang ada di sini Hah, di sini ada bunga, Mio Aku bakalan coba deh tanam dulu bunganya Soalnya kan bunganya keren Nah, sudah selesai tanam Eh, Mio, kamu di mana? Ah, kenapa si Mionya malah hilang? Eh, kakak coba lihat Baju Mio sama dengan warna pohonnya Warnanya warna pink Hah, iya, iya Mirip banget, Mio Jadi keren, kan? Hah, maunya kita mau foto di sini Tapi sayangnya aku lupa bawa kamera Kameranya sudah tertinggal nih di rumahnya kak Sakura Dan juga aku takut nih mau balik lagi Wah, di sebelah sini kenapa ada pohon yang tiga tingkat? Hah, iya, iya pohonnya tinggi banget Gimana cara naik ke atas sana? Nanti kalau jatuh bisa bahaya tuh Nah, sudah deh, nggak apa-apa Kita bakal lanjut lagi Soalnya aku sudah mulai lapar ini Eh, Mio, itu kenapa ada kubur suara pink? Jangan-jangan itu adalah sebuah rumah Kalau gitu, ayo kita ke sana dulu Mana tahu kita bisa menemukan sesuatu yang penting Hah, iya, iya Aku harus pergi dulu deh Eh, soalnya aku sudah semakin kapal Hah, iya, Mio Ini ternyata lah rumah Wah, tapi rumahnya serem juga ya Soalnya di bawahnya itu ada jurang Hah, iya, iya Waduh, kalau kita jatuh bisa bahaya Tapi rumahnya Hah, kenapa ada siara kambing? Waduh, bikin kaget saja Kalau bisa diseluruh kambing Bisa-bisa nanti kita malah jatuh dari rumah ini Tapi kambingnya lucu juga deh Mbe, silahkan masuk Hah, jadi mungkin pemilik rumah ini adalah kambing? Wah, tempat tidurnya ada tiga Cocok sekali buat kita semua loh, Mio Iya, pas sekali ada tiga ya tempat tidurnya Hah, aku juga mau ambil barang-barang dulu deh Di sini soalnya ada beberapa stick yang lebih Hah, kalau bisa diambil pasti lebih enak Tapi aku mau makan daging zombie dulu deh Hah, Mio, aku baru jadi zombie Waduh, gawat kakak Jangan serang kami Hah, sudah deh Aku cuma bercanda Lalu kita mau pergi kemana lagi nih Jalan keluarnya di mana Hah, di sini ada pintu lain, Mio Pintu lainnya menuju luar juga Wah, rupanya ini adalah pintu di bagian belakang Wah, banyak juga ya Bunga warna biru di sini Kak Iyuta tungguin Mio deh Kita kan mau pergi ke tempat pulau terbang Hah, benar tuh Mio Soalnya kan kita harus sampai sebelum malam Tapi gak mungkin jalannya di situ kakak Soalnya di situ bukan jalan yang benar Hah, gak apa-apa Mio Kita cari saja jalannya Aduh, tapi aku sudah lapar Mau makan dulu deh ini Makan sticknya Biar lari kita jadi cepat lagi Wah, Mio, aku jadi cepat banget Ini coba lihat Lariku jadi secepat ini Kalau gitu Kita harus pergi ke kiri Atau pergi ke kanan Hmm, perginya seingatku sih Kayaknya lewat sini Hah, coba-coba saja deh Hmm, di sini ada apa ya Kenapa gak ada perhentian lagi Jangan-jangan kita salah Jalan Seingatku kita harus melewati Danau Eh, sungai ini dulu Hah, benarkah? Eh, iya ya Di sana ada sebuah jembatan Berarti kita sudah di tempat yang benar ini Oh, ini adalah jembatan jerami ternyata Iya, bisa melayang Ayo deh Kita bakal naik dulu ke atas Hmm, di atas ada apa lagi ya Jangan-jangan kita sudah sampai Wah, ada village Iya Di sebelah sini ada pedesaan villager Hah, kalau ada desa Berarti kita bisa menginap dulu kan sebentar Lagian, Ket Bartler kasihnya Waktunya sepertinya Tiga hari deh kak Coba lihat di sebelah sini Ada beberapa rumah yang ditinggalin villager Hmm, villager? Berarti ada penduduk desa juga Wah, coba lihat Ramai sekali di sini Di sini juga ada robot yang menjaga desa ini Mio Ada iron golem yang membantu menjaga tempat ini Hah? Iya, iya Waduh, aku mau lihat dulu deh Di sini juga ada bel ya ternyata Waduh, jadi berisik Waduh, waduh Ada apa ini? Kayaknya ada bahaya Kita harus segera masuk ke dalam rumah Jadi, aku bakal masuk ke dalam rumah Hah? Tanya sekali penduduknya malah tertipu Mio Waduh, kita jangan ngeprank lagi deh Gak baik loh ngeprank Yuta Mio, pasti jahat Mereka ingin mengganggu kita Iron golem Cepat ditangkap mereka Hah? Duh, si Steve malah dikejar iron golem Siap, bos Aku bakalan tangkap Yuta dan Mio yang nakal Hah? Gaun Mio, tolongin Aku dikejar iron golem juga Bagaimana ini? Ah, di sini jenata juga ada kandang sapi Aduh, tapi aku harus kabur dulu Soalnya iron golem semakin mendekat Mau kemana kalian, Steve? Hah? Ayo Mio, kita harus kabur Eh, tunggu dulu Di sana sepertinya ada sesuatu Di sana ada menara Jangan-jangan itu adalah tempat penjahat kemarin Iya ya Tapi kenapa berdekatan sekali dengan villager? Makanya kita segera kabur Ayo deh Mio Kita bakalan kabur dulu Eh, tapi gimana kalau misalnya kita buat lebih banyak kucing ini? Kalau kita perihara lebih banyak kucing kan lebih asik perjalanan kita Iya Mio, Mio, Mio Tolong bawakan dua kucing untukku ya Kalau gitu Mio akan cari dulu deh Ikan untuk memberikan dia ke kucing Hah? Coba deh Aku sudah dapat satu kucing ini Satu kucing oran Dan juga satu kucing lain Warna apa itu? Ah, ga tau deh Kita bakalan keliling dulu Mio Oke Mio sudah mendapatkan beberapa ikan Nah, ini dia Kucingku satu lagi mirip ke Fluffy loh Warna hitam putih Wah, kucing kita jadi banyak sekali Mio Wah, kalau Mio mau kucing tiga warna Hah? Kucing tiga warna? Wih, sepertinya kucingnya itu unik Tapi pertama-tama aku mau tangkap domba dulu deh Biar kita punya makanan untuk perjalanan kita ini Soalnya kan berjalannya lama Mio Wah, emangnya kakak hafal ya Kita harus pergi kemana? Ah, ya sebenarnya aku gak tau sih Mio Kita pergi-pergi saja deh Mana tau bisa ketemu Dari tadi kan kita jalan lurus langsung ketemu Kalau gitu kita harus menemukan dulu lava Hah? Lava? Dimana ada lava? Waduh, jadi bingung ini Hei Mio, ayo cepat ke sini Kalau tidak nanti aku tinggalin loh Wah, hebat sekali pohon-pohonnya bisa tumbuh di sini Nah, sekarang Mio punya satu kucing Hah? Iya-iya, kucingnya makin banyak ini Karena ditambah oleh kucing, Steve Wah, coba lihat ini tempat apa ya? Kenapa keren banget? Di sini ada air terjun juga Iya, sebuah tempat air terjun tersembunyi Hah? Keren banget ini Tapi kita harus lanjut lagi deh Ayo kita segera lanjut lagi nih Hei, melewat mana lagi ya? Jadi pusing ini gara-gara terlalu banyak jalan Mio Semuanya hanya padang rumput Waduh kak, kenapa dagingnya gak dimasak dulu? Ah, soalnya gak ada kumpul di sini Gimana cara kita masak kalau gak ada kumpul? Hah, makanya kita harus segera sampai di pulau terbang yang dari tadi kita cari itu Biar kita bisa langsung masak Nah, ini dia Akhirnya sampai juga ke tempat lava Hah? Tadi-tadi di sini ada lava Ah, kalau kita aku bakal pergi lari lebih kencang lagi Berarti kita sudah dekat kan? Aduh, aduh, waduh Yah, nyawa aku tiga satu Mio Waduh Yah, malah kalah Yah, kakak Yuta kasian sekali Tapi untungnya Mio sudah ambilkan semua barang-barang kakak Yuta Hah? Di sini ada kolam lava lagi ya Waduh, hati-hati, soalnya matanya harinya sudah terbenam Mio Wah, gimana ini? Kita gak ada tempat buat tidur Wah, lupanya kita sudah sampai juga Hah? Benarkah? Dimana-dimana pulau terbangnya? Hah, aku harus tenggelam dulu Wah, ini dia pulau terbangnya Wah, pulaunya bisa terbang Mio Keren sekali Akhirnya setelah sekian lama, kita menemukan juga pulau terbangnya Hah, bentar, segera pergi ke pulau terbangnya ini Soalnya dari tadi kan kita sudah mau pergi ke sini Artinya kita akan memenangkan rumah itu, Mio Rumah Minecraft Iya Wah, apakah di sini ada rumah juga ya? Aku juga gak tahu Tapi pertama-tama kita harus segera tidur dulu nih Soalnya sudah gelap banget Bagaimana cara kita pergi untuk keliling rumah ini Kalau misalnya kita gak tidur Oke, kita harus mencari dulu tempat tidur di sini Di sini kan ada tanggal rahasia, Mio Gak apa-apa deh Oke, aku bakalan cari dulu tempat tidurnya Dimana ya? Oke, kita sudah sampai di rumah pohonnya Jadi tempat tidur kita ternyata di atas pohon Hati-hati kakak Di sini gak ada atap Jadi kita bisa terkena hujan Hah, tapi pertama-tama aku mau simpan dulu nih Soalnya kan tadi kita sudah dapat satu tanah Dapatnya dari mana ya? Kok jadi lupa? Mungkin tadi saat kakak Yuta sedang melakukan perjalanan Oke, ayo kita segera naik dulu ke atas Dan juga tidur ini Hah, dimana ya tempat tidurnya? Gelap banget Oke, waktunya tidur Wah, sudah pagi Gimana kalau kita keliling-keliling dulu tempat ini sebelum kita pulang? Hah, iya ya Kalau kita pulang kan kita gak bisa balik lagi Gak bisa lagi kelilingi pulau ini nih Dan juga kan ada beberapa pulau ini Bagiannya yang belum kita eksplor ini Kita kan harus kelilingi semuanya, Mio Iya, ada juga beberapa bagian yang belum selesai Waduh, ya malam meninggoy Sayang sekali Gara-gara jatuh dari tinggi-tinggi Hah, oke, kita bakal eksplor dimana duluan ya Aku mau senang pagi dulu Wah, waduh, waduh Kenapa aku senang mau jatuh? Ya, malah jatuh Waduh, nyawa aku jadi tinggal dua Hah, tinggal satu Waduh, meninggoy lagi Kenapa terus meninggoy dari tadi? Bahaya kakak, gak boleh joget-joget disini Soalnya disini gak ada pagarnya Lagian ini kan rumah pohon Ini kan yang paling bahaya Hah, waduh, iya Malah hujan, Mio Biasanya kalau hujan gini Zombie gampang sekali loh naik ke atas Hah, makanya Tapi zombie sayangnya Untung saja deh Gak bakalan bisa naik tangga Tapi kan dia masih bisa kelilingi pulau ini Iya, aku tahu kakak Biasanya ada laba-laba juga Mereka bisa naik tangga juga loh Hah, ada laba-laba Aduh, gimana ini? Kalau gitu kita kelilingi saja deh rumah ini Wah, Mio Ini kucingmu ya Lucu banget kucingnya Iya Eh, tapi untung kucingnya gak jatuh Dan juga untung saja kucingnya gak galang ini Kalau tidak nanti mungkin saja aku dicakar Uh, untung saja kita selamat Hmm, tapi kita bakalan pergi dulu deh Berikutnya kita bakalan adventure kemana lagi ya Hah, disini ada apa? Sepertinya ini ada tempat pertambangan yang belum selesai Kalau gitu bagaimana cara turunnya kakak? Aku juga gak tahu sih Sudah deh, kita bakalan pergi dulu Balik lagi Nah, ini dia Disini ada kucing ore Ada laba-laba Hah, gimana ini? Aduh, aku gak berani dekat-dekat dengan laba-labanya Tapi gak ada jalan lain Oke, kita bakalan turun dulu Hah, laba-labanya baik deh Berikan makanan Waduh, ya, malah jatuh Hanya aku tinggal setengah, Mio Aku mau makan Yuta dan Mio Hah, untung saja kali ini kita selamat Wah, pulau terbang ini ternyata seram juga Soalnya kan kita mudah banget jatuh Coba dan nyawa aku, Mio Tinggal sedikit Iya, makanya kita harus berhati-hati Sambil membawa pedang terus Hah, tapi sehingga aku malah gak bawa pedang Aku bakalan bertedur dulu deh disini Oke Mio, kita bakalan bertedur Selanjutnya juga kita bakalan pergi dulu ke pulau sebelah ini Wah, ini dia pulau sebelah Ternyata pulau sebelah ini lebih banyak tangganya Tapi belum jadi Soalnya kita gak ada bangun rumah disini Hah, sudah deh, biarkan saja Ini pulau sebelahnya yang sebenarnya cuma buat berkeliling saja Tiba-tiba ada hujan salju Hah, benarkah ada hujan salju ya? Wah, benar juga tuh Kenapa tiba-tiba ada muncul hujan salju disini? Padahal dekat sekitar sini gak begitu banyak salju Hah, ya deh Kalau gitu aku bakalan pergi ke sana dulu Waduh, ya nyawa aku sudah kurang sebanyak sekali Kakak coba pergi ke pulau sebelah Ada jembatan Hah, ya malah jatuh Wah, saya kialik Hah, kalau gitu kita balik saja nih Mio Soalnya kan ini sudah waktunya balik Dari tadi kan kita sudah terlalu lama di pulau terbang ini Iya, iya Kalau gitu sekarang kita akan balik lagi ke kota Sakura Iya nih, soalnya aku sudah tidak sabar buat tunjukkan rumah ini ke kakak Sakura Ya, Tamiyo Kalian sudah mau pulang ya Yaudah Kalau gitu aku bilang bye-bye Ayo Nah, akhirnya kita sudah balik lagi Yeay, akhirnya kita berhasil Ya, dan juga si Steve sudah pergi ke dunia Sakura juga Wah, selamat di Yuta dan Mio Kalian sudah menjadi pemenang pertama dari lomba ini Kalau gitu kita mendapatkan hadiah apa? Tentu saja kalian dapat rumah Yeay, kita dapat rumah Eh, tunggu dulu Sepertinya Anto dan Atong juga sudah balik Waduh, sayang sekali Kita dapat apa? Kita dapat apa? Ah, kalau kami sih dapatnya rumah Ah, kalau gitu gimana kami bisa kita pulang dulu deh Soalnya kan Mio Tadi pagi kan kita sudah buat kesalahan Kita harus minta maaf ke kak Sakura Dan juga kita akan tunjukkan rumahnya Kak Sakura, kak Sakura Kami minta maaf ya karena tadi pagi Iya, Yuta dan Mio Gak apa-apa deh Soalnya tadi kak Sakura sudah bersih-bersih Pakai air Dan juga tadi kami habis menangin sebuah rumah loh Rumah minicraft Apa? Emang ini kalian dapat dari mana, Yuta dan Mio? Hei, tak asya dong Kak Mi dapatnya dari perlombaan Wah, hebat sekali Untuk saja kalian berhasil memenangkan perlombaan itu ya Oke teman-teman Sampai sila videonya Ingat like, comment, share, dan subscribe Oke teman-teman Dadah